Sebanyak 1.245 keluarga di Kabupaten Pandeglang menerima bantuan program tidak layak kuni sepanjang tahun 2021. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan bantuan tersebut untuk memberikan tempat tinggal layak kuni bagi warganya yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat. Ia menyebutkan bantuan rumah tidak layak kuni tahun 2021 baik dari RTLH Dina Sosial maupun DKDP KPP Pandeglang seluruhnya kurang lebih sebanyak 1.245 unit rumah. Untuk warga miskin yang belum mendapatkan bantuan RTLH diminta untuk bersabar karena anggaran bantuan selanjutnya sedang dialokasikan. Bantuan rumah di layak kuni ini gandengan antara Dina Sosial dengan Perkim itu ada 1.125 unit rumah yang kami pugar. Yang lain sabar. Jadi para media yang difoto yang belum kami bantu ya uangnya kan gak cukup. Anggaran dibagi-bagi untuk COVID-19. Kami juga peduli untuk penanganan rumah di layak kuni. Jadi kasihan juga kami akan memetakan semua yang sedang antri tahun depan kita mulai. Keseluruhan yang sudah dibangun tadi kata Ibu ada? 11.165 dari 60.000 rumah di layak kuni ditambah lagi 1.125. Kamu hitung sendiri berarti hampir 11.300an. Eh 11.650 ya hampir 12.000 ya yang belum sampai. яжai dengan saling. Terima kasih... Terima kasih.